Berdasarkan informasi yang dilansir dari media online gurubisa.com, terkait pegawai negeri sipil PNS terapkan aturan kerja baru, tak perlu ngantor, BKN jelaskan cara kerja dan konsepnya. Pemerintah berencana menerapkan gaya kerja baru bagi pegawai negeri sipil PNS. Bukan lagi WFH, work from home, ataupun WFO, work from office, melainkan WFA, work from anywhere, alias bisa bekerja dari mana saja bakriawan perusahaan startup. Jadi mungkin konsepnya work from anywhere, yang penting kinerja dan target tercapai, ujar Kepala Birohukum, Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pratama kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022. Ide ini tercetus ketika Indonesia diserang oleh pandemi COVID-19, di mana ternyata tidak bekerja dari kantor, justru memberikan dampak positif terhadap kinerja PNS itu sendiri. Anggaran pun bisa lebih hemat. Justru beberapa PNS meningkat kinerja saat bisa bekerja fleksibel dan tidak harus masuk ke kantor, ujarnya. Satya menyatakan teknis aturan sedang dikaji. Namun secara garis besar, PNS yang bisa menjalankan WFA hanya untuk posisi tertentu. Namun halnya, bagi unit kerja yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, dan yang tugas dan fungsinya menuntut kehadiran di kantor, tetap WFO, jelasnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengungkapkan ide untuk menerapkan sistem kerja dari mana saja bagi PNS yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia berencana sistem ini bisa diterapkan secara permanen bahkan setelah pandemi berakhir. Sistem yang diungkapkan bendahara negara ini bukan work from anywhere, WFA, melainkan Flexible Working Spark, FWS. Namun keduanya memiliki tujuan yang sama yakni memberikan fleksibilitas PNS untuk bisa bekerja dari mana saja. Perubahan ini juga telah mendorong kita untuk melakukan suatu terobosan penting tentang cara kita bekerja ke depannya, yaitu dengan memberlakukan FWS sebagai new normal setelah pandemi ini berakhir, ujarnya pada tahun 2020 silam yang dituliskan dalam Instagramnya. Ada pun FWS adalah pengaturan pola kerja pegawai yang memberikan fleksibilitas lokasi bekerja selama periode tertentu dengan memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas pegawai serta menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu berdasarkan KMK No. 223 Tahun 2020. Tak hanya itu, dengan sistem kerja yang tak perlu ke kantor ini, ia bahkan pernah mengusulkan untuk menyewakan gedung Kementerian Keuangan yang kosong termasuk ruangannya. Ia menilai hal tersebut sangat menguntungkan karena bisa menambah pundi-pundi negara. Saya suka bercanda di Rapim, dan bilang saya tiga bulan nggak ke kantor Kemenkeu di Headquarter Pusat kita tetap bisa kerja tuh, kantor bisa saya sewakan jadi hotel dan kantor lain, ujarnya di acara Town Hall Kemenkeu 2020 lalu. Artinya efisiensi dari kekayaan negara kita-kita, Anda harus mulai mikir berarti ofis-ofis yang banyak spacenya sudah agak berlebihan juga. Bayangkan spes menteri keuangan satu lantai di Headquarter, itu tiga bulan nggak saya datangi ternyata Kemenkeu tetap jalan tuh. Berarti satu lantai kalau saya sewakan, saya bisa terima penerimaan, imbuhnya. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi setiap kami mengupdate informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.